Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat di Batang menggelar aksi bersih-bersih sungai. Hal ini untuk mengantisipasi saluran air yang mampet bisa menjadi penyebab banjir. Aksi bersih saluran air di Kelurahan Garangasem Utara, Batang ini merupakan upaya dalam menghadapi musim penghujan. Tidak hanya melibatkan warga, bersih sungai ini juga diikuti TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Bahkan dalam kegiatan tersebut, Bupati Batang dan wakil Bupati Batang beserta jajarannya juga turun langsung membersihkan sumbatan di sepanjang saluran air. Menurut Bupati Batang Wihaji, sungai dan saluran air merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah semata. Sehingga kesadaran menjaga dan merawat saluran air seharusnya diterapkan dalam pola hidup sehat oleh semua pihak. Kita buktikan hari ini betul, ini salah satu nanti kalau nggak dibersihkan menjadi penyumbatan air mengalir. Sebelum musim hujan, untuk itu kami, Pemda, Kemudian Komunitas Adelkombat, dan teman-teman yang lain, ayo bareng-bareng kalau ngandel kayak Pemda, itu orang so. Untuk masyarakat terlibat, komunitas terlibat. Untuk itu hari ini inspirasi saja, lain kali kita perintahkan Pak Lurah, Kemudian Bucamat, atau sama-sama warga, sama-sama komunitas, ayo bersihkan titik-titik, disitu terjadi penyumbatan aliran sungai. Dari data Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, volume sampah yang dihasilkan rumah tangga di Kabupaten Batang per hari mencapai 230 hingga 240 kubik volumenya. Dimana pada hari besar seperti lebaran meningkat sebanyak 15 persen atau satara 270 atau 280 kubik per hari. Untuk itu, sejumlah komunitas yang peduli sampah di Kabupaten Batang menginisiasi gerakan bersih sampah di semua saluran air yang ada. Kombat itu hanya memotivasi warga untuk lebih jangan membuang sampah di sungai, karena satu semboyan kita, sungai itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena kita semua lihat ya, kondisi di lapangan, itu sungai bukan menjadi ledingnya sungai aliran yang lancar, tetapi lebih ke Pasar Tikban. Jadi, sepakat tanggung jawab bersama jangan menyalahkan Pemkap kalau banjir, karena notabene 0 persen warga itu membuang sampah di sungai. Harapannya dengan adanya aksi serentak bersih sungai dan saluran air di sejumlah titik akan mampu mengurangi resiko banjir. Harimawan, Kompas TV, Batang